Intro Oke teman-teman Dengan Smart Rated Academy Kita weekly analysis Nah, mari kita punya Plan untuk sell di supply ini Biru, ternyata supply Biru gak kuat menahan harga Kenapa supply biru gak kuat menahan harga Sebenarnya price Sudah sempat drop ya, price sudah Sumpat turun, tetapi Ditahan oleh rally-based rally disini Rally-based rally ini Ternyata cukup kuat teman-teman Harga mental ke atas Break lah area ini Ya Nah Berarti Ya, berarti Saya akan hapus dulu Nah Secara plan Supply besar ke kiri kalah oleh Minor trend yang Sedang bergerak naik Ini dia Terbentuk Seperti ini Uptrend Ya Belum bentuk uptrend Dan harga Naik Nah Seperti naik Dia drop Ke Rally-based rally Dan ternyata ditahan Gak kuat Untuk break Rally-based rally ini Kemarin kalau Kuat break Rally-based rally ini Ini akan menjadi Kasus yang berbeda Dari sini Saya punya Satu high Satu low Dan sudah di break Higher high Ini saya akan hapus Saya juga hapus Channelnya saya hapus Ya teman-teman Berarti dari potensi Market yang ini Yang sedang terjadi Ini High Low Higher high Berarti ada kemungkinan Dia untuk turun lagi Ya Membuat calon Higher low Membuat calon Higher low Baru mungkin nanti Dia akan diangkat lagi Ke atas Menyesuaikan momentumnya Nah Jadi konsen kita Untuk counseling Besok kita akan buy Kita cari level yang Terbaik untuk buy Karena ini Area ini Dimon ini Sudah retest Ya Dan harganya naiknya Juga gak begitu Banyak 39 poin Ke bawah ini Hanya 66 poin Jadi separohnya Dari swingnya ini Saya mungkin akan menunggu Buy di bawah Di area ini Untuk buy Saya menunggu di area ini Ya Saya buy Menunggu di area ini Jika dia langsung turun Kecuali jika dia Naik lagi Ke atas Ya Kecuali Jika dia naik lagi Ke atas Turun lagi Baru saya buy Di sini Ya Ini yang saya cari Berarti powernya harga Biar ke atas dulu Nah kalau kita lihat Di H4 Di sebelah kiri Di sini juga ada Tahanan ya Base Yang sedang direaksi Nah Jadi di sini kita Harap berhati-hati Sudah membentur atas Ya Jika memang dia turun Dan ini break Oke Berarti plan kita Perubah lagi Kita punya Kemungkinan reversal Untuk dia lanjut Turun ke bawah Ya Break ke bawah Jadi ada tiga plan Yang mungkin terjadi Dia naik dulu lagi Baru turun Dia langsung turun Ke sini Atau dia langsung turun Dan break Demon yang Menahan harga kemarin Karena potensial Market Delinya masih Downtrend Teman-teman Delinya masih Downtrend Ya Jadi kita Belum tahu Berhentinya dimana Si Conseling ini Sokta memang di sini Atau dia akan berhenti Di atas ini Berarti kita tunggu Ciri-ciri Bentuk-bentuk Pola reversalnya Dulu aja Sebelum kita Entry Ya Lalu Ausi Ya teman-teman Ausi Sama Supply-supply Di sini juga kalah Dengan Trend kecilnya Yang dia sedang naik Di atas ini Press Press Merespon Supply Press Merespon Supply Nah Kalau kita lihat Dari kemarin Ini ada Base besar Dalam sini Base ini Dibreak Muncul Pematas harga Ini ada lagi Base besar Dibreak Muncul Pembatas harga Lagi Nah Ya Kita lihat Apakah dia akan Turun ke sini Untuk dia Angkat lagi Ke atas Ya Bantuk dia turun Ke sini Untuk angkat lagi Ke Atas Oke Ya Jadi kita besok Lihat dulu Apakah dia Dengan Demand ini Respon atau enggak Kalau sekarang Di demand ini Kita melihat Rejection Oke lah Kita mungkin Bisa buy dulu Targetnya Sampai ke Atas ini Targetnya Sampai ke atas Ini Ya teman-teman Jadi untuk Ponseling Kita ada Plan Kita ada plan AUSI kita Juga ada Plan Buy Euro 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 saya masih Nunggu Area ini Abu-abu ini Saya masih Nunggu Euro area Abu-abu Nah disini Oke teman-teman Mungkin akan Saya ignore Karena dari Sini sudah Mulai terlihat Bahwa Ras mulai ada Haya-haya Nah Mungkin next Areanya Kesini Dia turun dulu Untuk kembali Ke Atas Sini Baru dia akan Turun lagi Target Jangan Jauh-jauh Target Dekat-dekat Dulu Haja Karena market Akhir-akhir ini Tidak bisa Swing terlalu Jauh Maksimal Dia swing 50 Sampai 80 Point Untuk Swiss Untuk Swiss Semuanya Cuma saya Ada buy Disini Lalu Sell Buy Lalu Sell Ternyata Ini diambil Ordernya Diambil Ordernya Saya buy Di area Rally Bus Rally Targetnya Hanya 30 sekian Point Stablosnya 20 Point Hampir 1 Banding 2 Eh New Zealand New Zealand Dia merespons Supply Sedang Merespons Supply Ya Disini Ini Anda Harus cari Reversalnya Cari dulu Reversalnya Dia 1 M30 Ini belum ada Reversalnya Ya Jika mau sell Tunggu Reversalnya At least Harga sudah mulai Melemah Secara momentum Sudah gak sama Waktu dia pertama Naik Ya Oke Lalu SAU Oke Ini agak Harus Lebih teliti SAU Nah Kita cari dulu Penyebab Harga Marita Tahan Disini Ditahan Oleh GM Teman-teman GM Level Halo 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 Lower Logi GM Levelnya Beberapa Ya Nah Disini Trend Down Berubah Trend up Nah Untuk gold Pada posisi ini Mungkinkah Dia turun Untuk lanjut Naik lagi Nanti At least targetnya Ke atas Tercapai Turunnya Sudah di area Dimun Dimun besar Dimun besar Cari kita Di Dimun kecil Ya Maka disini Ini area ini Sudah paling fresh Ini aja Taling fresh Ini aja Oke Seperti ini Taling fresh Area Ini Saja Kalau sampai dia keluar Channel ini Wah Berarti ada Power low Dimun lagi Di bawah Jadi untuk gold Masih dalam transisi Down trend Mulai ke up trend Untuk buy Harus hati-hati Kita lihat di lokasi-lokasi Dimun yang masih fresh Oke Kanada Masih meneruskan penurunannya Oke Sini Kita lihat Next week Seberapa dia Turun lagi Sepertinya dia koreksinya gak mau Banyak ya Bisa aja dia drop lagi Drop lagi Sampai Karena ini cukup fresh Dan ini FL lama Yang sampai Sekarang belum di Tes ya teman-teman Oke Jadi kita ada ponseling Ya Aussie Euro Swiss Swiss kita Masih WTNC aja dulu New Zealand Tunggu universal Gold Tunggu demon Kanada lihat potensi Minggu depan seperti apa Oke mungkin begitu saja teman-teman Thank you for watching Happy weekend Dan sukses selalu God bless Selamat siang Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax